Hai guys, banyak kelompok bersenjata lahir saat revolusi berkecamuk di Sumatera. Awalnya dibentuk untuk melawan tentara Belanda. Gerombolan liar itu kemudian merampok dan memeras rakyat. Salah satunya barisan harimau liar yang didirikan Kapten Tetsuro Inoue. Dikenal oleh orang-orang Karo sebagai pasukan brutal, BHL kemudian jadi makin liar setelah dipimpin Sima Marta. Meski sekali-sekali mereka memang menyerang patroli Belanda, namun BHL lebih sering memeras rakyat dan menjara pejuang lain. Karena itu saat TNI mulai membersihkan laskar yang meresahkan rakyat, BHL pun termasuk yang harus dimusnahkan. Dilaksanakan oleh Batalion 104 Pimpinan Mayor Mara dan Panggabean. Penyerangan berjalan singkat karena anggotanya langsung menyerah. Meski Sima Marta berhasil kabur ke hutan, setelah sadar bahwa ia tak lagi punya satupun anak buah, Sima Marta pun menyerahkan diri ke polisi karena takut dengan Batalion 104. Terima kasih telah menonton!